Intro Keamanan jaringan merupakan kebijakan dan juga praktik bagaimana cara kita untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di jaringan kita ada banyak sekali ancaman-ancaman atau serangan yang bisa terjadi di jaringan bisa dari internet bisa juga ancaman di jaringan LAN atau Local Area Network nah pada video ini kita akan coba bagaimana cara menangani salah satu contoh serangannya yaitu DHCP Starvation jadi untuk teman-teman yang merasa penasaran bagaimana cara kita untuk menghindari serangan DHCP Starvation silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru DHCP Starvation merupakan salah satu ancaman di jaringan di mana pelaku dari kejahatan jaringan ini akan menghabiskan jatah IP address dari DHCP kita yang seharusnya diberikan ke klien-klien kita jadi pelaku ini akan melakukan DHCP Discover dengan suatu MAC address ke jaringan kita sehingga Router atau DHCP Server kita akan melakukan DHCP Over jadi tadi pelakunya itu Discover, cari DHCP Server ada tidak, halo, halo kemudian Router akan menawarkan IP address misalkan 192.168.8.8.2 untuk MAC address yang melakukan Discover tadi dan ini dilakukan secara massal dengan waktu yang singkat dalam hitungan detik itu bisa banyak sekali di DHCP Discover sehingga Router kita akan kewalahan dalam melayani DHCP Discover tadi dan juga IP Pool yang dimiliki itu habis untuk DHCP Over tadi atau pelaku nah kita lihat dulu bagaimana efeknya ketika Router kita atau DHCP Server kita mendapatkan serangan DHCP Starvation ini disini saya sudah menyiapkan Router dan Switch jadi topologinya dari Router, kemudian melewati Switch, kemudian baru ke Klien disini saya lihat Routernya dulu, kita buka Winbox kemudian kita buka di bagian IP Address, kemudian IP DHCP Server, kemudian Leases disini baru ada 2 Klien kita akan coba ketika Router kita atau DHCP Server kita mendapatkan serangan DHCP Starvation seperti ini sebentar kita coba 1, 2, 3 nah dalam hitungan detik itu IP Address yang kita miliki, IP Pool yang kita miliki itu sudah habis dan diberikan oleh pelaku kejahatan tadi nah ini menyebabkan ketika ada Klien baru, kita punya laptop baru, colok Switch, itu tidak mendapatkan IP lagi karena apa? karena IP Poolnya sudah habis digunakan oleh pelaku DHCP Starvation tadi kita stop dulu nah untuk menanganinya kita bisa membuat kebijakan di Switchnya jadi pastikan teman-teman menggunakan Switch Manageable kemudian lakukan di tiap satu port itu hanya satu MAC address yang boleh lewat jadi untuk menangani hal seperti ini teman-teman bisa konfigurasi di Switchnya ini saya habis dulu kemudian kita akan remote Switchnya nah disini saya menggunakan CRS354, CRS300 Series disini kita bisa menggunakan yang namanya Switch Rule di menu Switch kemudian Rule kita bisa tambahkan nah matchernya itu apa? switch 1 kita lihat dulu di bagian Switch itu ada Switch 1, Switch 2, Switch 1 saya terkoneksi ke ether 2, saya terkoneksi ke ether 2 berarti dia masuknya Switch 1 kemudian port 2 nah disini kita tentukan MAC address saya saya lihat dulu blue cmd nah disini 9C 5A kita copy, kita paste disini kita sesuaikan formatnya menggunakan column nah sudah seperti ini ini kita hanya matches saja kita allow, kita OK kemudian kita tambahkan satu rule lagi port nya sama ether 2 kemudian di bagian action disini kita set new dst port tetapi untuk new dst port nya tidak kita isi jadi cara kerjanya seperti ini jika ada rule, dia akan membaca rule yang pertama yang nomor 0 ada dari ether 2 kemudian source MAC address nya itu laptop saya itu dia akan di accept atau dibiarkan saja tetapi ketika dia membaca rule bawahnya ada port dari ether 2 tapi dia selain yang dibaca di atas tadi selain MAC address laptop saya dia akan di drop jadi set new dst port disini ketika new dst port nya itu tidak diisi akan di drop paketnya tidak diteruskan nah seperti ini sudah bisa tetapi nanti di bagian bridge host akan terdapat banyak sekali MAC address dari dari pelaku DHCPS television tadi nah disini kita bisa matikan mac learning di bagian port nya jadi saya ether 2 disini kita learn nya begin no kemudian unknown unicase flood nya kita uncheck nah tetapi kita harus menambahkan host secara manual disini dari MAC address laptop saya atau laptop yang akan didaftarkan di port 2 ini kita sesuaikan dulu format nya kemudian interface nya ether 2 oke kemudian ini kita apply kita oke nah setelah kita coba untuk atur switch nya agar tiap port itu hanya menerima MAC address tertentu saja dalam kasus ini adalah MAC address dari laptop saya sudah di set di switch rule kemudian juga di bridge host kita bikin host static dan juga di port nya itu kita matikan mac learning nya nah kita akan coba apakah sudah berhasil atau tidak untuk DHCPS television attack nya kita lihat router nya nah di routers disini kita juga lihat di bagian DHCP Lysis disini ada 2 ini host asli kemudian kita coba untuk DHCP Starvation nya kita tes dan 1,2,3 nah ini sudah berjalan untuk serangannya tetapi di router itu tidak ada efek yang seperti tadi tidak ada efek DHCP Starvation lagi kita lihat apa efeknya di switch kita lihat interface mungkin nah ini dari ether2 dari laptop saya itu ada traffic yang besar sekitar 26-25 mbps tetapi untuk ke routernya untuk naiknya itu tidak besar jadi paketnya akan berhenti di switch ini di switch CRS354 sehingga dari laptop dari bawah ke atas itu hanya ada traffic yang MAC address nya diizinkan tadi yang ada di switch rule nah jadi ini untuk salah satu contoh menangani serangan DHCP Starvation sudah berhasil oke teman-teman jadi ini adalah salah satu cara kita untuk mencegah serangan DHCP Starvation di jaringan LAN kita bisa menggunakan switch manageable di kasus ini adalah saya menggunakan CRS354 CRS300 series kita bisa membuat rule di switch rule untuk membolehkan satu MAC address yang terdaftar untuk lewat kemudian bikin rule lagi untuk drop semua kemudian kita juga mengatur untuk static host di bridge host dan juga matikan MAC learning nya di tiap port terima kasih teman-teman sudah merilakan waktunya untuk menonton video tutorial yang sangat bermanfaat ini kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami ada update video baru kemudian jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar like dan share video ini agar bermanfaat untuk yang lain terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax